Semoga Allah memberikan taufik Saya rasa cukup dan sekali lagi kesimpulan dari kajian kita hadirin Bahwa untuk menyelesaikan masalah kita butuh taufik dari Allah Dan seringkali kita mengucapkan Semoga kita dikasih taufik dari Allah ya Semoga kita dikasih taufik dari Allah ya Semoga kita dikasih taufik dari Allah Tapi pertanyaan apa itu taufik? Ternyata taufik adalah ketika Allah tidak membiarkan kita Mengandalkan diri kita semata Jadi maksud arti Salah satu makna Ketika kita mengatakan Semoga aku dikasih taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menyelesaikan masalah ini Artinya semoga Allah tidak membiarkan aku Mengandalkan diriku semata Dalam mengandalkan masalah ini Dalam menyelesaikan masalah ini Jadi orang yang berharap mendapatkan taufik Adalah orang-orang yang tidak mau mengandalkan dirinya sendiri Tidak mau mengandalkan emosinya semata Gak mau mengandalkan logikanya semata Gak mau mengandalkan perasaannya semata Gak mau mengandalkan kecemburuannya Dan pengalamannya semata Namun dia berusaha mengandalkan kekuatan Allah Rahmat dari Allah Dia kembalikan kepada Allah Dan dia berusaha menggunakan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengurai masalahnya Ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat Dan semoga Allah memberikan ilmu Yang bermanfaat bagi kita Dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat Semoga Allah terima amal ibadah kita Subhanakum bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih